Pendekar Tanpa Tandingan Jilid 6 Kang Pogoan dan kedua muridnya disambut oleh Chiyo Wan Gwe dan rombongan yang jumlahnya sangat sedikit ini dipersilahkan mengambil tempat duduk pada kursi-kursi yang sudah disediakan untuk mereka. Ternyata si hartawan Chiyo Song Kang ini adalah seorang yang sangat aktif, karena selain ia menjadi organisator Pawan Tui, menjadi promotor pibu yang menentukan siapa-siapa harus bertanding, juga dalam pertandingan silat ini ia bertindak selaku panitia. Kang Pogoan dan kedua muridnya lalu duduk. Dan ketika guru silat tua ini melayangkan pandang ke arah rombongan Lusantin, pemimpin Tong Koan Tiet Bu Koan kebetulan sekali sedang melemparkan pandang kepadanya sehingga dalam sesaat dua pasang metu dari dua jago silat bertemu. Dan sungguhpun keduanya sama-sama menganggukan kepala sambil tersenyum, sebagai tanda mereka sudah berkenalan dan menandakan perhubungan mereka sudah baik berkat pertemuan ramah-tamah ketika mereka berunding dengan Chiyo Wan Gwe. Tempo hari. Akan tetapi sinar metu mereka tetap membayangkan permusuhan atau setidak-tidaknya mencerminkan bahwa di dada mereka masih mengandung rasa penasaran yang belum dilampiaskan. Sementara itu, Chiyo Wan Gwe tampak menaiki tangga dan menuju ke atas panggung Luitai. Dan orang-orang yang berjubel-jubel di bawah panggung itu berdesakan maju dan keadaan menjadi rio karena penonton yang sekian banyaknya itu ada yang bertepuk tangan, yang bersorak-sorak dan bersuit-suit karena gembira pertandingan silat yang sangat menarik. Perhatian mereka ini akan dimulai. Ketika kedua lengan Chiyo Wan Gwe diangkat ke atas sebagai isyarat supaya para penonton tenang, maka serempak suara riuh dan berbisik tadi lenyap dan keadaan menjadi sunyi. Semua metode ditujukan kepada si hartawan yang bertubuh tinggi besar dan beroman agak keren itu. Setelah keadaan tenang benar, maka Chiyo Wan Gwe menjurak ke arah para penonton dan suaranya ternyata nyaring dan lantang sekali tak kala berkata. Chuy Leiping, para hadirin, yang terhormat. Sebagaimana Chuy ketahui, pertandingan pibu yang diselenggarakan pada hari ini ialah untuk memilih pemimpin atau ketua dari perkumpulan Pau Antui yang kita bentuk guna menjaga keamanan kota Tongkuan ini. Sebagaimana kita sekalian sebagai penduduk kota Tongkuan sudah sama merasakan, bahwa segala sesuatu yang kita miliki sekarang, yaitu baik harta benda maupun raga dan jiwa kita, seakan-akan sudah berada dalam cengkeraman tangan-tangan jahat yang seperti kalian sudah maklum, yaitu gerombolan perampok dan gerombolan bajak sungai. Kami merasa tidak perlu menguraikan panjang lebar betapa keberutalan dan kekejaman dua macam komplotan penjahat ini oleh karena bagi warga kota Tongkuan umumnya, hal ini bukan rahasia lagi. Hanya yang kami rasa penting untuk disampaikan kepada saudara-saudara sekalian sekarang ialah, bahwa mulai hari ini dengan resmi kota Tongkuan ini telah mempunyai sebuah organisasi yang kami namakan Pau Antui atau Barisan Penjaga Keamanan, yang gunanya untuk menjaga dan berusaha memulihkan kembali keamanan kota kita ini. Dan dengan demikian berarti bahwa Pau Antui ini ialah suatu badan konfrontasi untuk menghadapi komplotan-komplotan penjahat musuh kita yang harus diganyang itu. Kami maklum, bahwa di kota Tongkuan ini banyak terdapat orang-orang gagah, akan tetapi oleh karena tidak ada persatuan maka pihak kita menjadi sangat lemah sekali sehingga seakan-akan merupakan barang empuk yang dengan senaknya dicaplok oleh para serigala murtad itu. Oleh karena ini, maka setelah kami mendapat uwenang dari pembesar negeri dan persetujuan kawan-kawan, kami membentuk organisasi penjaga keamanan ini dengan harapan setelah organisasi Pau Antui ini berdiri akan merupakan badan persatuan di mana para orang gagah akan turut serta menjadi anggauta dan kita bekerja sama dengan haluan bersatu padu, yaitu mengganyang komplotan penjahat. Tiba-tiba terdengarlah suara tempik sorak dari para penonton yang menandakan bahwa mereka sangat setuju dan menyambut dibentuknya Pau Antui ini dengan gembira. Setelah suara tempik sorak itu lenyap dan keadaan menjadi sepi kembali maka Cio Wan GWM melanjutkan pengumumannya. Sebagaimana tadi telah kami katakan, bahwa diselenggarakannya Pibu ini adalah untuk memilih atau merebut kedudukan Pangcu. Jadi tegasnya Pibu ini merupakan sayembarat. Perlu kami umumkan bahwa pertama-tama yang mengikuti sayembarat terdiri dari kedua guru silat yang membuka bukuan di kota ini, ialah Lusampin, si Pagoda Besi, pemimpin dari Tongkan Tiet bukuan dan Ken Pogoan, si Kepalan Sakti Pemecah Kepala, Kausu dari Sien Kun bukuan. Kembali terdengar pula tempik sorak dari para penonton sehingga Pidato Cio Wan GWM jadi terganggu dan dihentikan sebentar. Dari para penonton yang sekian banyaknya terdengar teriakan-teriakan. Hidup lu Kausu. Si Pagoda Besi pasti menang. Dan dibarangi teriakan-teriakan dari mereka yang berpihak kepada Ken Pogoan. Hidup Ken Kausu dan pasti ia menjadi Pangcu dari Pau Antui ini. Teriakan-teriakan ini membuat Lusampin jadi berseri-seri wajahnya karena merasa bahwa daripada penonton ternyata ia mendapat dorongan semangat yang hebat, berarti bahwa mereka menaruh simpati kepadanya. Akan tetapi Ken Kausu yang mendengar bahwa dirinya diseru-serukan oleh para penonton yang berpihak kepadanya hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil Mengelah nafas karena baginya seruan-seruan mereka itu hanya memperuncing suasana dan menyebabkan hati mereka yang bersangkutan semakin panas. Cio Wan GWM mengacungkan sepasang lengannya pula sebagai isyarat supaya para penonton jangan gaduh, dan ketika suasana sudah tenang kembali hartawan ini melanjutkan kata-katanya. Saudara-saudara sekalian, sebagai penduduk kota Tongkoan ini tentu sudah maklum atau sedikitnya pernah mendengar bahwa antara murid-murid dan guru dari kedua bukuan ini telah terjadi peristiwa-peristiwa bentrokan. Maka sayembara ini disamping untuk mengakhiri bentrokan-bentrokan antara kawan sendiri dan untuk memilih pangcu, juga dapat diartikan bahwa diselenggarakannya Lumba Yuda ini untuk menentukan siapakah yang memiliki ilmu silat terbaik di kota Tongkoan ini, yang dilakukan dalam suasana persahabatan, saling mengisi kekurangan, menambah pengalaman guna kerjasama dalam sebuah organisasi pawan tuwi ini. Adapun acara pibu ini dapat kami terangkan sebagai berikut. Pertandingan dilakukan tiga kali di antara tiga calon atau jago yang diajukan dari kedua pihak. Dan pertandingan diserahkan. Kepada mereka yang bertanding untuk mengadakan perjanjian sendiri, hendak pakai senjata atau tangan kosong dan karena pibu bersifat persahabatan dan bahkan justru guna kerjasama dalam sebuah organisasi maka bagi mereka yang bertanding tidak boleh sampai menjatuhkan tangan maut. Menang atau kalah harus diakui sendiri misalnya siapa merasa sudah tidak tahan menghadapi lawannya, harus secara gagah dan jujur menyatakan kekalahannya dan mesti turun dari panggung ini dengan segera. Dan siapa yang menang, dilarang keras melakukan penyerangan terhadap lawannya yang sudah mengaku kalah itu. Dari pihak Tong Kuan Tet Bu Kuan akan keluar bertanding Somatek, Sim Keng Bu dan gurunya sendiri, ialah Lusan Pin Sian Seng. Dan dari pihak Sin Kun Bu Kuan ialah Kwe Bun, Tan Seng Kiat dan Ken Pogoan Sian Seng. Ketiga calon atau jago dari kedua pihak ini akan berlumba merebut kedudukan pangcu, dan selain ia berhak pula mendapat gelar Tong Kuan Hohan atau orang gagah dari kota Tong Kuan ini. Kembali terdengar suara riuh pula dengan teriakan-teriakan dan seruan-seruan seperti tadi, bahkan di antara mereka ada yang berteriak supaya pibu ini segera dimulai. Agaknya ia merasa jengkel dengan pidato Chiyo Wan Gwe yang dianggapnya membuang-buang waktu itu. Chiyo Wan Gwe memberi tanda pula dengan lengannya meminta ketenangan publik dan kemudian, hartawan ini menyatakan pengumuman yang terakhir. Saudara-saudara sekalian, sehubung dengan ini ada sebuah pengumuman penting yang mesti kalian ketahui, ialah mengingat bahwa organisasi pawan tuwi adalah untuk kepentingan kita bersama, maka ujian untuk memilih pangcu atau yang berhak mendapat julukan Tong Kuan Hohan ini tidak terbatas hanya bagi kedua pihak yang sudah kami sebutkan tadi. Akan tetapi terbuka bagi umum, asal saja yang menjadi penduduk kota Tong Kuan atau dusun-dusun yang menjadi wilayahnya. Jadi tegasnya, nanti, manakala kedua pihak yang disebutkan tadi sudah selesai bertanding dan siapa yang menjadi pemenang terakhir, seperti misalnya Ken Sian Seng maupun Lu Sian Seng, maka jika di antara saudara-saudara sekalian ada yang berminat menjadi pemimpin dari barisan penjaga keamanan dan mendapat gelar kehormatan Tong Kuan Hohan, kami persilahkan. Dan justru inilah yang kami sangat harapkan, supaya naik ke panggung ini dan coba-coba berolah raga, dengan harapan barangkali saja menjadi pemenang terakhir dalam lomba yuda ini sehingga benar-benar ia merupakan seorang yang berharga menjadi ketua dan pantas mendapat gelar kehormatan Tong Kuan Hohan. Di samping itu, jika di antara kalian ada yang tidak mengerti ilmu silat akan tetapi mempunyai minat menjadi anggauta pawan tui, kami menyambutnya dengan gembira dan justru dengan jalan ini kami serukan. Hai, segenar penduduk daerah Tong Kuan, kami minta perhatian dan kesadaran saudara, mengingat bahwa pawan tui adalah sebuah badan untuk kepentingan kita bersama, maka kekuatan dan kelemahan pawan tui ini terletak dalam tangan saudara sendiri. Tegasnya ialah kalau pawan tui beranggauta sedikit, maka diselenggarakannya pibu untuk memilih pemimpin atau ketua ini. Akan siapa saja ketua dan para anggautanya merupakan dui tunggali yang tak dapat dipisah-pisahkan. Dapat kami tegaskan bahwa dalam segala apapun, lebih penting anak buahnya daripada kepalanya. Tanpa general, sepasukan prajurit masih merupakan kekuatan hebat. Tanpa pemimpin, rakyat masih merupakan masa yang kuat. Sebaliknya, tanpa pasukan, general hanya seorang yang tidak berdaya menghadapi lawan. Tanpa rakyat, pemimpin hilang sifatnya sebagai pemimpin. Dan demikian juga dengan pawan tui kita ini, biarpun pemimpinnya gagah berani, akan tetapi kalau anggautanya hanya sedikit sekali, maka kekuatan apakah yang ada padanya untuk menanggulangi dan memulihkan kembali keamanan kota kita daripada gangguan gerombolan penjahat yang beranak buah demikian banyak itu. Oleh karena itulah, maka sekali lagi kami serukan kepada saudara-saudara bahwa pawan tui ini adalah sebuah organisasi milik saudara, maka sudah sewajibnyalah bila saudara-saudara mendukungnya. Bagi mereka yang berkepandaya ilmu silat, jangan melewatkan saat ini untuk mengikuti sayang baraguna menjadi pemimpin dan mendapat gelar kehormatan tongkoan hohan. Sementara bagi saudara-saudara yang tidak mengerti ilmu silat, jadilah anggauta pawan tui supaya organisasi kita ini benar-benar merupakan sebuah barisan keamanan yang kuat dan dapat mengganyang gerombolan penjahat musuh kita itu. Nah, sekarang pertandingan dapat dimulai dan seperti sudah dijelaskan tadi, bahwa pibu ini selain untuk memilih pangcu, juga merupakan lomba yuda persahabatan untuk mengakhiri persaingan antara pihak tongkoan, Ted Buk'an dan Sien Kun Buk'an. Dan setelah dari kedua pihak ini keluar pemenang terakhir yang dapat juga disebut sebagai juara pertama, maka baru kami persilahkan para hadirin untuk mengikuti sayang baraguna ini. Jelas, dari para penonton terdengar teriakan-teriakan yang menyatakan bahwa pedato dan pengumuman yang panjang lebar serta seruan dari si hartawan itu telah jelas dan disetujui. Terima kasih kata Cio Wan Gwe, sambil menjura dan sebelum mengundurkan diri dari panggung, ia berkata lagi, maka sekarang kami persilahkan calon atau jago dari kedua pihak yang akan bertanding dahulu, naik ke panggung. Setelah itu, Cio Wan Gwe membalikan diri dan turun dari panggung melalui tangga dari mana ia naik tadi. Lalu duduk si sebuah kursi yang masih kosong, yaitu di deretan kursi di mana Ken Pogoan dan kedua muridnya duduk. Dari pihak Lusampin keluarkan seorang peserta pibu, yaitu Somatek dibarengi munculnya Kwe Bun dari pihak Ken Pogoan sebagai pasangan yang akan bertanding dalam babak pendahuluan. Kedua anak muda ini menaiki tangga dan terus ke atas panggung dengan tindakan gagah yang disambut oleh para penonton dengan sorakan dan tepuk tangan yang rius sekali karena lomba yuda yang mereka tunggu sejak tadi, kini dimulai tentu saja mereka sangat gembira. Kedua orang muda itu saling berhadapan dan saling memberi hormat sambil bersenyum mengejek. Saudara, kalau tak salah dugaanku benarkah aku berhadapan dengan Kwe Bun, murid kedua dari Ken Kow Su demikian Somatek bertanya kepada calon tandingannya karena memang kedua pemuda dalam peristiwa yang lalu, belum pernah saling bertemu, kecuali ketika dari pihak Tong Pogoan mengadakan penyerbuan tempoh hari di mana Somatek ada turut serta. Benar. Dan kalau tak salah ingat, benarkah saudara ini bernama Somatek yang ketika kalian menyerbu kami tempoh hari menyerang dengan tombak kepadaku Sahut Kwe Bun dengan suara tandas oleh karena pemuda yang beratak kurang sabar ini merasa benci sekali terhadap orang-orang dari Tong Kanteet Bukaan. Tak salah, kawan, balas Somatek dengan suara kurang senang karena hatinya merasa sangat tersinggung, karena dianggapnya calon tandingannya ini membangkit-bangkit peristiwa yang memalukan. Saudara Kwe, aku tahu bahwa kau adalah murid kepala kedua dari Sien Kun Bukaan sehingga kedudukan kita jadi setingkat, maka aku ingin mengetahui dalam pertandingan ini kita menggunakan ataukah tanpa senjata? Terserah kepadamu, saudara So. Aku selalu bersedia melayani mu jawab Kwe Bun sambil sepasang kakinya dipentangkan ke depan dan ke belakang, tubuhnya agak dimiringkan, yaitu semacam posisi yang merupakan kuda-kuda atau dapat juga disebut bahwa kedudukan demikian ini berarti suatu tantangan. Bagus kata Somatek yang sudah maklum akan sikap lawan, karena kita naik tanpa membawa senjata, maka baiklah kita berpibu tanpa senjata oleh karena memang aku ingin merasakan kelihayan kepalanmu yang dapat memukul mati seekor kerbau itu. Kwe Bun memang mudah sekali marah, maka mendengar ucapan yang agaknya memandang ringan ini, ia sudah naik pitam, baiklah. Dan majulah, kau kawan. Somatek cepat memasang kuda-kuda, kemudian berseru, awas serangan sambil menubruk maju dengan tangan kanan yang dikepalkan menyodok lambung, diberangi tangan kirinya dengan jari-jari terbuka mengarah mati lawan. Kwe Bun menyambut serangan ini dengan menggunakan sepasang tangannya yang digerakkan ke atas dan ke bawah sehingga serangan dari lawan yang dalam sekali gebrak mengarah kedua sasaran itu, dapat ditangkisnya sekaligus, dan kemudian pemuda ini lalu balas menyerang. Suara penonton yang tadinya berisik menjadi diam dan sunyi karena kini semua metu dan perhatian ditujukan ke arah mereka yang berkelahi di atas panggung. Ketika sepasang lengannya beradu dengan kedua lengan Kwe Bun yang menangkis, Somatek merasa terkejut sekali karena sama sekali tidak disangkanya bahwa lawannya benar-benar memiliki tenaga hebat. Akibat beradunya lengan itu ia merasakan kedua lengannya sakit sekali sehingga tanpa disadarinya, wajahnya jadi meringis karena menahan rasa sakit. Maka dalam jurus selanjutnya ia berlaku sangat hati-hati dan tidak berani pula mengadu kekuatan tenaga karena ia maklum bahwa tenaga lawan lebih besar dari tenaganya, sehingga kalau terus-terusan ia mengadu tenaga, terang sekali ia akan rugi sendiri. Dalam jurus-jurus berikutnya ia mempergunakan kegesitannya, serangan-serangan yang dilancarkannya demikian gesit dan tangkas dan apabila serangannya tampak akan ditangkis oleh lawan, cepat ia menarik kembali tangan maupun kakinya dan berbareng dengan itu ia mengirim serangan pula dari lain jurusan dengan menggunakan tangan atau kakinya yang menganggur. Kwebun maklum bahwa lawannya ini berlaku cerdik, maka ia pun mengandalkan kegesitan tubuhnya untuk meladeninya sehingga keduanya bertempur secara sebat dan gesit serta seru sekali. Dan ternyata kepandayan mereka sangat seimbang. Setelah bertempur beberapa belas jurus, maka Kwebun mendapat kenyataan bahwa Sumatek ini ternyata memiliki kepandayan yang lumayan juga. Dan ketika ia melihat betapa lawannya melakukan serangan dengan hebat dan bertubi-tubi. Secara nafsu sekali, diam-diam ia merasa girang karena ia maklum bahwa untuk menghadapi lawan yang bernafsu, ia mempunyai siasat untuk melayaninya dan akan membuat lawan itu cepat dikalahkan. Memanglah, Sumatek sesungguhnya mempunyai ilmu silat yang tidak boleh dipandang ringan, kepandayanya dengan Kwebun adalah setingkat. Hanya sayang sekali Sumatek kurang tahan uji dan dalam bertempur ia tak dapat mengekang hawa nafsu yang ingin merobohkan lawan dengan secepat mungkin. Ketika ia mengetahui bahwa Kwebun ternyata sangat sulit untuk dapat dikalahkannya dengan segera ia melakukan serangan dengan dekat dan bernafsu sekali dan justru inilah kesalahannya. Melihat betapa Sumatek berkelahi secara dekat dan bernafsu sekali, Kwebun sengaja menghadapinya tanpa membalas serangannya. Akan tetapi secara cerdik sekali ia mengganti siasat, yaitu hanya berkelit saja kian kemari sehingga serangan-serangan lawan selalu mengenai angin saja. Pada suatu kali, kaki Sumatek terpeleset setelah ia menubruk tempat kosong karena lawannya yang akan diterkam telah berpindah tempat, sehingga hampir saja ia terjatuh karenanya. Kau sungguh hebat, saudara so. Akan tetapi hati-hatilah, jangan kau jatuh sendiri sebelum keinginanmu hendak merasakan kelihayan kepalanku, ku penuhi Kwebun menyidir sambil ketawa-tawa ketika melihat betapa lawannya itu hampir jatuh. Untuk sejenak Sumatek kehilangan keseimbangan badan karena terpeleset, ia mengira Kwebun akan menyerangnya dan celakalah ia. Namun hatinya merasa lega karena lawannya tidak mempergunakan kesempatan itu untuk menyerangnya dan diam-diam ia sangat berterima kasih. Akan tetapi ketika ia merasa disindir, ia menjadi malu dan sangat marah sehingga segera saja ia mengirim serangan dasyat yang dilakukannya dengan sepenuh tenaga. Papan panggung itu bergerak-gerak tergetar oleh gerakan kakinya yang cepat dan berat. Kwebun masih ketawa-tawa dan dengan kegesitannya ia membuat lawannya berputar-putar karena ia selalu berkelit sambil berputar-putar mengelilingi panggung itu. Setelah mengetahui bahwa lawannya yang dekat dan bernafsu itu menjadi pusing, Kwebun membesarkan ketawanya sehingga terdengar suaranya bergelak-gelak nyaring dan ketika lawannya yang makin panas hati, itu memukul keras dari depan ke arah dadanya, ia meloncat ke samping. Dan sebelum Somatek keburu menarik kembali kepalanya, Kwebun sudah berada di belakangnya sambil mengayunkan kepalanya ke arah punggung Somatek, yaitu sebuah pukulan yang keras sekali hingga terdengar suara buuk. Karena kepalanya telah pening dan kini ditambah lagi punggungnya di jotos dengan dasyatnya, kini Somatek benar-benar merasakan kelihayan kepalan lawannya seperti titik yang kehendaknya dalam ketakburannya tadi. Pemuda ini terloncat ke depan dan tidak ampun lagi tubuhnya terpelanting keluar panggung dan jatuh ke bawah dalam keadaan pingsan. Terdengar tempik sorak gegap gempita menyambut kemenangan Kwebun ini. Di bawah panggung, tubuh Somatek digotong oleh kawan-kawannya untuk kemudian diberi pertolongan dan bersamaan dengan itu tampak berkelebatan sesosok tubuh yang melayang ke atas panggung dan ketika sudah berdiri berhadapan, ternyata yang melompat naik ini adalah murid kepala dari Lusan Pin, yaitu Sim Kang Bu. Eh, Kwebun. Lupakah kau akan peraturan pibu ini yang telah diumumkan oleh Chiyo Wan Gwe tadi bahwa dalam lomba yuda ini tidak boleh saling mencelakakan? Akan tetapi mengapa kau berlaku begitu kejam terhadap sute aku demikian? Sambil bertolak pinggang, Sim Kang Bu menegur Kwebun dengan sangat marah. Melihat sikapmu selamanya ini Kwebun mengangkat dada dan kemudian katanya, Saudara Sim Yang gagah. Kau datang-datang menyalahkan aku dan kau menganggap bahwa aku melanggar peraturan pibu yang sudah ditentukan. Sungguh senakmu saja kau bicara. Tidakkah kau dengar tadi bahwa kepalanku mampir di punggung sute emu itu adalah atas kehendaknya sendiri? Hektometer, sombong benar dengu Sim Kang Bu marah dan kemudian ia membentak nyaring, orang Sik Kwe, kau harus mengerti akan kekurang ajaranmu yang melanggar peraturan ini. Kemudian, tanpa memberi peringatan lagi terhadap lawannya sebagaimana biasanya orang gagah yang mulai membuka serangan, Sim Kang Bu mengirim serangan kilat dengan gerak tipu Go Ho Poc Yang, harimau lapar menubruk kambing. Akan tetapi sebelum serangannya ini dilanjutkan, tiba-tiba dari bawah panggung terdengarlah seruan nyaring, Kang Bu tahan. Jangan serang dia. Seruan ternyata dari Lusampin dan mau tak mau Sim Kang Bu harus mentaati seruan suhunya sehingga ia segera mengeram serangannya dan memandang ke arah suhunya dengan sinar matu heran. Ketika Lusampin tampak mengdapaikan tangannya sambil berseru pula, kau turun dan kemari dulu, Kang Bu. Pemuda si Sim itu melompat turun dan mendapatkan suhunya yang kemudian ternyata memberi teguran kepadanya karena dalam babak kedua ini, ia tidak boleh menyerang pemenang dari babak pertama, karena kalau K sampai menyerang pemenang babak pertama, berarti kau sendiri melanggar peraturan. Lawan bertandingmu bukan murid kedua si Kwebun itu, melainkan adalah murid kepala dari pihak lawan, yaitu yang kedudukannya setingkat denganmu. Demikian di dalam tegurannya itu Lusampin memberi keterangan kepada muridnya. Kini Sim Kang Bu mengerti mengapa ia dilarang menyerang Kwebun dan ia merasa malu sekali karena telah berlaku keliru dalam tata keromba yuda yang ditonton oleh masyarakat kota Tongkaan ini. Sementara itu Kwebun pun sudah turun dari panggung karena pemuda ini juga dipanggil oleh gurunya supaya mengundurkan diri dari gelanggang. Ketika itu tampak Chiyo Wan Gwebun naik ke atas panggung dan sebagai panitia yang merangkap juri dalam pertandingan yang diselenggarakannya ia lalu menyatakan pengumuman dengan suara nyaring. Saudara-saudara yang terhormat, babak pertama sudah selesai dengan kemenangan murid kedua dari Sin Kun Bu Kaan sehingga dengan demikian Bu Kaan tersebut menang satu biji atau tegasnya kosong satu untuk Sin Kun Bu Kaan.